Intro Hari Kamis 17 November kemarin, Roro Fitria yang didampingi kuasa hukumnya terlihat kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan. Kedatangannya ke Polda, terkait beberapa waktu lalu ia melaporkan sebuah rumah sakit swasta beserta dokter dan suster atas dugaan penelantaran terhadap ibunda tercintanya Retno Winingsi. Roro mendapat 25 pertanyaan dari pihak aparat kepolisian terkait kasus yang dilaporkannya. Usai memberikan keterangan, Roro yang bertemu tim insert pun kembali mengungkapkan kekecewaannya dengan pelayanan rumah sakit tersebut. Memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya, Krimsus, berkenaan kasus saya yang telah kami laporkan. Pada hari ini kurang lebih ada 25 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya dan Alhamdulillah bisa saya jawab dengan lancar. Dan untuk proses hukumnya sudah saya limpahkan kepada semua tim kuasa hukum saya. Mungkin dari orang medis akan lebih tahu, apalagi makanya rumah sakit itu pun sebenarnya sudah tahu ya rekam medis bunda saya 4 tahun dirawat seperti apa, komplikasi stroke jantung, hipertensi, diabetes, pengapuran tulang. Jadi ya tidak bisa diprediksi kalau misalnya hari ini mungkin stabil gitu ya. Besok saya itu cuma tiap hari cuma bisa nyewon mas kepada Allah ya supaya bunda disembuhkan, bunda stabil gitu ya. Karena ya hari ini bisa Alhamdulillah stabil, besok saya nggak tahu gitu. Karena memang selalu fluktuatif seperti itu. Kekecewaan Roro terhadap rumah sakit swasta tersebut seakan bertambah. Emosinya pun terlihat memuncak saat mengingat pihak rumah sakit tersebut tak kunjung melakukan permohonan maaf kepada dirinya dan ibunda. Bagi Roro dengan menempuh jalur hukum dirasa tepat. Mengingat dirinya sempat memiliki itikat baik namun tak mendapat respon positif. Dan sampai sekarang pun saya kurang nggak habis pikir gitu tidak ada itikat baik dari rumah sakit tersebut untuk ya meminta maaf atau apa ya itikatnya mengaruh ke kalau orang Jawa bilang melihat bagaimana kondisi bunda, kondisi saya dan juga merespon atas somasi-somasi, tiga somasi saya sebelumnya. Bidah di tunya. Bidah di tunya. Kompensasi orang dimanusiakan aja. Nggak, saya ngerasa nggak dimanusiakan loh ini. Jadi nggak ada itikat baik. Apalagi kompensasi. Dan saya pun tidak memikirkan sama sekali kompensasi ya mas ya. Saya lebih kepada kesehatan, nyawa bunda, dan rasa respek. Saya merasa tidak ada rasa respek sama sekali dari rumah sakit. Ya, di somasi pertama kita baik-baik datang bersama teman-teman 20 orang, pengacara. Itu kan karena respeknya. Kita ngayangkan somasi bukan via kuril, bukan cuma datang surat. Kita datang. Kita instansi. Iya, teman-teman rekan lawyer 20 orang. Nggak ada yang mau nemuin dari pihak rumah sakit. Minta rekamedisnya pun mesti gontok-gontokkan. Mesti saya sampai ngelus dadang. Nggak dikasih juga rekamedisnya. Ya, terus abis itu dari somasi pertama kita tidak ada respon baik. Dilayangkan somasi kedua, selayangkan somasi ketiga. Itulah alasannya mengapa kami sampai bersusah payah mencari pembelaan kepada menempuh jalur hukum. Sebagai seorang anak yang melihat ibunda tercintanya jatuh sakit, tentu akan merasa sedih. Begitu juga Roro. Bahkan Roro mengaku semenjak kejadi yang tak menyenangkan terjadi pada ibundanya, kesehatan ibundanya justru menurun dan melemah. Dari sejak adanya kasus ini, bunda menjadi lemah dan sekarang hampir setiap hari muntah-muntah. Itu lebih nyaman jika dirawat di rumah, dokter visit ke rumah. Beserta obat-obatannya gitu. Jadi kalau untuk di luar negeri tidak memungkinkan. Karena untuk diambil pernyataannya, kemarin diinterview Mbak Nuneng ya, diinterview dan juga di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya pun tidak kuat. Jadi rekan polisi penyidiknya yang datang ke rumah kami gitu. Karena untuk duduk di posisi yang durasi agak lama tidak kuat. Kasus penyalahgunaan obat terlarang yang menimpa restu si naga masih terus bergulir di ranah hukum. Setelah satu minggu agenda tuntutan jaksa penuntut umum atas restu si naga ditunda, kini pria 42 tahun itu kembali menelan pil kekecewaan yang sama. Dimana sidangnya di pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali ditunda. Lantaran jaksa belum siap membacakan tuntutan. Usai keluar dari ruang sidang, restu pun menyampaikan kekecewaannya yang mendalam kepada para awak media. Ini harusnya pembacaan tuntutan saya, cuman kayaknya masih ada berkas yang belum siap ya. Tekniknya saya nggak tahu, saya cuma dengar dari di sana. Ada berkas yang belum siap, jadi ya diundur. Cewa ya pasti adalah, cuman ya udah siap ya. Kan kalau misalnya kayak gini-gini, nggak semuanya akan berjalan dengan rencana. Dan udah biasa juga kan orang di cancel seminggu, diundur ini bukan hal yang baru, bukan hal yang pertama kali juga. Jadi ya udah, saya jalan. Sebagai orang yang merasa menjadi korban penyalahgunaan obat terlarang, restu sangat berharap besar bila dirinya bisa direhabilitasi, agar tak kembali terjerumus pada jurang hitam obat terlarang tersebut. Namun dibalik itu, restu merasa sangat bersyukur, mengingat masih banyak orang yang mensupportnya salah satunya keluarga. Masalahnya di situ, bukan masalah kriminal, masalahnya di adiksi. Ya udah kejadian, keluarga sih sangat suportif sih, temen sangat-sangat suportif semuanya. Sangat membantu lah intinya. Semuanya moral, secara fisik juga ada. Berdua pasti, pokoknya selalu ditemenin lah. Ya, semenjak tertangkap atas kasus pemilikan dan penggunaan narkoba, restu memang harus menerima konsekuensinya dengan mendekam di balik ciruji besi. Bahkan sejak bulan Juni hingga kini, ia masih harus terus beradaptasi dengan lingkungan barunya, lantaran ia mengaku mengalami kesulitan tidur. Ini pasti adalah, cuman berkurang lah ya. Kan memang saya selalu bermasalah dengan kesulitan tidur ya. Sudah berkurang lah, tapi ya masih perlu treatment pasti. Macem-macem ada pernafasan, ada diganti pola pikir yang baik, napasan, makan yang baik. Lebih enjoy maksudnya gimana? Ya lebih tenang lah. Kan udah berapa bulan ngejalanin ini, proses keluar jalanin. Saya juga jadi belajar untuk lebih sabar, lebih tenang, ngadepin semuanya. Ngadepin apapun, selagi undur lagi yaudah. Semuanya bayang, memarah-marah. Halo pemirsa, selamat pagi. Inilah Inset Pagi hadir untuk Anda, dimana kita tadi membuka dengan berita-berita yang memang tidak mengenakan ya pemirsa. Tetapi itulah yang namanya cobaan bisa datang kapan saja. Mungkin karena faktor luar ataupun faktor dari dalam atau diri kita sendiri. Nah semoga ini juga bisa menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, sebuah reminder agar kita melakukan hal-hal yang baik-baik saja, positif-positif saja. Narkobas, TW, bahkan Resul Sinaga pun sudah merasakan dan juga menyesali apa yang dia lakukan. Dan kita doakan agar kedua kasus tadi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan hasil yang baik pula. Amin. Nah tadi saya mengatakan bahwa memang cobaan itu bisa datang kapan saja, dan mungkin pemirsa cobaan yang paling berat adalah manakala kita kehilangan orang terkasih. Inilah yang tengah dialami oleh Anissa Habsari saat ini, dimana ia kehilangan sosok daripada seorang ayah tercintanya. Berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Inset Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!